Wah kaget ya Oke mas bro sedulur semuanya Salam skuteris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue Rijal Klasik Oke sedulur semuanya Kali ini gue mau bikin video tentang Pespa Sekali lagi jangan baper Tentang video ini Karena video ini bukan bermaksud untuk menggurui Tapi kita saling sharing saja Dan juga Gara-gara kemarin juga ada Beberapa pertanyaan tentang Pespa Yaitu cara mengatasi motor yang Tidak mau hidup tetapi Pengapian itu ada Jadi kebenaran banget Video kali ini yang gue pernah alamin juga Jadi makanya gue Mau bikin juga karena emang gue Udah pernah ngalamin Pengapian bagus Pengapian ada Tapi motor tetap tidak mau menyala Nah jadi itu kenapa Pokoknya jangan baper ya Tentang video ini Jangan lupa di subrek dulu Di subrek Nah jika ada kesalahan dalam video ini Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya Teman-teman Oke lanjut Masalahnya dimana gitu ya Api ada tapi motor gak mau nyala Bingung juga ya kan Gue sendiri waktu itu gue juga bingung Motor kenapa gitu ya Apinya ada tapi Dia tidak mau nyala Oke gue buka dulu nih HPnya dari tripod Nah yang pertama kalian harus cek ya Kalau misalnya Pespa kalian Pespa seperti ini Super yang gak ada kunci kontaknya Kalian gak usah cek di kunci kontak deh Tapi kalau masih ada kunci kontak Kalian bisa cek di kunci kontak ya Nah yang kedua Kalian cek ini nih Bensin boh Percuma dong Pengapiannya bagus Motornya kencang Suaranya bagus Bensinnya kosong Gak bakalan nyala Oke yang kedua Itu cuk Nih Ini kalian buka ini Bukan dibuka Dicopotin bukannya Tapi diputar Untuk membuka Ini dalam kondisi Setiap terbuka nih Ya Ini kalau kalian tutup Ini bensin gak turun Yang Terusnya Yang seterusnya Yaitu Cek di bagian busi Apakah businya bagus Apakah sudah Butut ya Kalian bisa ngebukanya Businya Dibuka Kalau bentuknya seperti yang di foto ini Jadi hitam berkerak ya Hitam berkerak Bisa Itu suara apaan Berisik amat Jadi hitam berkerak Itu Bisa jadi Busi kalian mati Kalian beli baru Beli baru Lalu pasangin Pasti nyala Lalu yang ketiga Yang ketiga Apa yang berapa ini Kalian cek Karbu Gue males banget Ngebukanya ini Males ngebukanya Pokoknya kalian cek Karbu Lalu Pespannya dimiringin Saat dimiringin Kalian disini kan ada Lubang isepan itu Ya kan Disini Kalian cek Apakah bensinnya turun Atau tidak Jika bensinnya tidak turun Kalian buka Apa Spuyernya 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 Bensinnya Kalian buka Kalian bersihkan Di lubangnya Biasanya ada kotoran ya Lalu kalian pasang kembali Dan miringkan kembali Apakah sudah turun atau belum Jika sudah turun Dicoba untuk dinyalakan Oke selanjutnya Yaitu di bagian Spuy magnet Ini Ini Ngaruh juga ya Di dalam nih Ada spuy magnet Ngaruh juga Kalau spuy magnetnya patah Kalian selah Sampai kalian Kakinya bengkak juga Bakalan hidup Itu Biasanya Spuy magnetnya patah Nah Untuk CDI Kebanyakannya Yaitu di bagian Spool magnet Itu kebanyakan Yang memakai Spool magnet Maksudnya Spool pengapian Di dalam Di dalam sini Biasanya Kalau yang CDI Ini kan terutup Kalau pakai CDI Yang bukan Ori Kebanyakan Spool pengapian Itu pada kebakar Ya Nah Bang Ada juga yang pertanyaan Pertanyaan yang lain Bang Gimana ya Saya mengatasi Pespa yang Meledak-meledak Suaranya Itu juga Gue pernah bingung juga Itu Suara pespanya Meledak-meledak Padahal Gue kondensor Udah gue ganti baru Busi Gue baru Terus Karbo Gue udah beli baru Ya kan Tapi masih Meledak-meledak Nah Ternyata Walaupun gue pakai Platina baru Kemarin tuh Gue ganti Platina itu Merak EP Kalau gak salah EP ya Itu gak Konsen banget Ke pengapian gue Mau gak mau Gue pakai Platina Yang sebelumnya Itu yang Jelek ya Tapi merek dan motor Dan Alhamdulillah Kembali normal Tapi bisa jadi Di karbo juga Di karbo yang Kurang benar Itu bisa Atau Di busi juga Bisa Ya Untuk yang meledak-meledak Tergantung meledaknya Dimana Ada yang meledak Di kenalbot Ada yang meledak Disini nih Di karbo Nah jadi Sekali lagi Yang gue ulangin ya Yang pertama Kalian cek bensinnya dulu Apakah bensinnya ada Atau enggak Kalian bisa buka Tankinya Lalu kalian cek Cuknya Kalau cuk aktif Yang masih fungsi Ini kalian bisa lihat Apakah dalam posisi terbuka Atau tertutup Lalu busi Cek busi Apakah businya bagus Maksudnya Kadang bersih juga Suka mati Busi Kalian bisa coba Pakai busi lain dulu Kalau nyala Berarti kalian harus Beli busi Lalu Cek karbo Bensin turun Atau enggak Kalian bisa cek Dengan cara Memiringkan Pespa Nah Kalau Untuk ngecek Sepi magnet Ini kan Sulit ya Jadi harus Ngebuka Magnet Itu Kalian Kalau sudah Total banget Ngebisa-bisa Kalian bisa cek dulu Sepi magnetnya Nah Yang terakhir Yang paling jitu Yang paling jitu Itu Kalian sudah pasrah Banget Dengan cara Kalian Yang paling jitu Triknya Yaitu Bawa ke bengkel Bawa ke bengkel Teman-teman Itu dijamin Pasti nyala Yang penting Ada duit Ada duit Matar nyala Untuk kalian Yang sudah Request kemarin Beberapa video Mohon maaf Belum dibikinkan Karena Saya membuatnya Satu persatu dulu ya Oke Mungkin cukup sekian Video kali ini Dari saya Terima kasih Banyak yang sudah Menonton video ini Jangan Kapok ya Dengan video Enggak jelasnya Salam dari saya Rijaklasik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh